Basuki Cahaya Purnama ditantang Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyohadikusumo untuk melepas jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Namun Ahok menilai Gerindra tak punya hak untuk menyuruhnya mundur. Keluar dari Partai Gerindra, Basuki Cahaya Purnama ditantang Hashim Joyohadikusumo untuk mundur dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Namun tantangan dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut dianggap Ahok tidak masuk akal. Pertanyaan saya itu suara Gerindra berapa? Yang calonkan saya bukan Gerindra saja loh, PDIP loh. PDIP ada nggak nyuruh saya mundur. Kalau PDIP nyuruh saya mundur pun, sama Gerindra seluruh saya mundur pun, emang suara PDIP dicampur Gerindra bisa dapat 50% lebih. Ahok menambahkan popularitas dan elektabilitas Jokowi lah yang justru mengantarnya ke kursi DKI 2. Saya kan cuma numpang Jokowi sebetulnya jadi Wakil Gubernur. Menurutannya kehebatan saya kan, kalau saya sendiri nggak laku. Nah sekarang pertanyaannya, Jokowi suruh saya mundur nggak? Presiden terpilih lagi. Karena kan saya disuruh Jokowi meneruskan pekerjaan ini. Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyohadikusumo menuding Ahok tidak memiliki etika ketika mengundurkan diri dari partai. Selain mengimbau politisi muda untuk tidak mengikuti perilaku Ahok, Hashim juga menantang Ahok mengundurkan diri dari pos wakil Gubernur DKI Jakarta. Terus saya bilang ke Pak Ahok, Pak Ahok, menurut saya, kalau jantan, Anda mundur sebagai wakil Gubernur sekarang. Saya kata-kata ini. Anda mundur sebagai wakil Gubernur. Beliau diam. Beliau diam. Alasan saya adalah terdapat di Gerindra yang mengusung beliau. Gerindra dan sejumlah parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menyetujui pelaksanaan pilkada dikembalikan ke TBRD. Ahok akhirnya mundur karena menurutnya pemilihan kepala daerah oleh DPRD justru mengkhianati rakyat yang telah mendukungnya lewat pemilu secara langsung. Tim Liputan melaporkan untuk NET.